Di seluruh dunia, hampir sebagian besar bisnis ditutup dan berusaha beroperasi lewat jarak jauh. Kendala kehidupan di aspek kesehatan, keselamatan, dan bisnis semakin meningkat. Selain itu, tim yang biasanya pergi ke kantor sekarang harus mencari cara untuk bekerja dari rumah, atau kita sebut dengan WFH. Pada saat-saat seperti ini, penting untuk kita mengatur ulang dan merancang kembali pola komunikasi perusahaan. Pola komunikasi yang jelas dapat mencegah banyak kegagalan dalam menjabarkan metode, menyampaikan informasi, dan strategi di antara pihak eksternal, tim, dan sistem dalam organisasi Anda. Anda memerlukan pola komunikasi yang berfungsi sangat baik untuk tim bisnis yang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun saat sedang menghadapi krisis besar seperti saat ini. Kami telah merangkum berbagai tips dari para pekerja jarak jauh yang berpengalaman, petugas tanggap, dan ahli kepuasan karyawan yang bergerak di bidang HR agar tetap memperhatikan kenyamanan karyawan saat bekerja jarak jauh. Hal yang perlu dilakukan adalah, pertama, analisa teknologi yang sesuai. Anda mungkin sudah memiliki aplikasi alur kerja seperti Slack, Zoom, atau Skype. Jika belum, di video sebelumnya kami sudah merangkumkan beberapa aplikasi yang sangat membantu koordinasi tim saat WFH. Nah, sekarang siapkan aplikasi yang digunakan untuk memberikan pengumuman, meminta bantuan, atau membahas topik mendesak bisnis Anda. Ini membantu semua staff untuk berbagi dan menemukan informasi terbaru agar tetap update. Kemudian, pastikan tim Anda memiliki akses ke konferensi video dengan kualitas tinggi untuk rapat jarak jauh. Jangan gunakan telepon biasa. Telepon biasa adalah cara yang paling tidak efektif untuk berdiskusi dan hanya akan menambah stres pada situasi yang sudah membuat stres ini. Berita baiknya, jika Anda tidak pernah mencoba menerapkan konferensi video sebelumnya, sekaranglah saatnya. Sebagian besar penyedia layanan virtual video memberikan layanan secara gratis untuk membantu mereka yang terkena dampak virus COVID-19. Kedua, berikan pelatihan dasar ke tim Anda. Bagi yang belum terbiasa dengan kolaborasi secara online, diperlukan training agar keterampilan kolaborasi tetap muka tim Anda lebih efektif. Jika Anda mengabaikan pelatihan dasar, Anda semua akan frustasi dan membuang banyak waktu berharga. Tidak masalah, bantu sekarang tim Anda untuk mengerti dulu cara penggunaannya sebelum memutuskan rutin menggunakan aplikasi tersebut untuk rapat atau sekedar morning briefing. Untuk menghindarinya, luangkan waktu untuk memastikan anggota tim tahu cara menggunakan teknologi yang Anda pilih dan cara berinteraksi secara efektif jarak jauh. Tetapkan aturan standar untuk meeting via aplikasi kolaborasi video seperti, Pertama, selalu aktifkan video Anda. Tunjuk host yang memimpin jalannya diskusi. Kedua, jangan bicara jika bukan waktunya Anda bicara. Biarkan host yang mengaturnya. Ketiga, setiap pertemuan memiliki notulen. Tunjuk satu orang sebagai notulensi. Keempat, publikasikan catatan secara online. Langkah ketiga, lakukan sesering mungkin rapat pembahasan review setiap kegiatan untuk menyusun strategi Anda melalui masa krisis. Ketika menghadapi kondisi yang tidak dapat ditebak seperti saat ini, para pemimpin bisnis biasanya mempunyai keinginan bertemu dengan seluruh staff lebih sering daripada hari normal sebelumnya. Pertemuan yang cepat dan efisien memastikan semua orang memiliki informasi terupdate. Ini juga sangat tepat untuk menjawab dengan jujur pertanyaan yang dapat Anda jawab dan meminta bantuan kelompok Anda dengan masalah yang muncul. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah daftar pertanyaan yang sebelumnya Anda siapkan agar siap dijawab tim Anda saat meeting online. Pertama, tanyakan apa yang telah berhasil diselesaikan. Kedua, adakah kendala yang membutuhkan bantuan. Ketiga, hari ini mau menyelesaikan apa. Keempat, hari ini mau kaizen apa. Review tindakan ini mendorong tim untuk tetap positif dan produktif, lalu libatkan mereka dalam pemecahan masalah, sehingga masa sulit ini tidak menjadi momok yang sulit bagi Anda selaku pemimpin. Namun, dapat menjadi ajang memperkuat komunikasi dan keterikatan antar tim. Langkah berikutnya, langkah keempat, jalankan pertemuan mingguan 101 dan ngobrol santai secara online untuk meminimalisir dampak isolasi sosial. Perubahan apapun yang secara tiba-tiba dapat menciptakan stres. Tim Anda mungkin khawatir tentang kesehatan dan keselamatan orang-orang yang mereka cintai, keamanan pekerjaan mereka, dan bahkan mereka seharusnya tetap bekerja ketika berita sedang gempar membahas krisis. Mereka yang secara tak terduga beralih ke pekerjaan jarak jauh memungkinkan mereka merasa terisolasi, gelisah, dan kesepian. Dengan adanya pertemuan mingguan 101 secara online adalah praktik terbaik, karena disitulah Anda dapat menyuntikkan dosis kepedulian dan maintenance yang intens ke dalam hubungan kerja Anda dengan para staff. Dalam masa-masa stres, kita semua membutuhkan kepedulian lebih sering, dan pertemuan 101 adalah cara yang bagus untuk diterapkan. Anda mungkin mulai terinspirasi untuk mencoba tips ini saat Anda berurusan dengan dampak COVID-19 di perusahaan Anda. Strategi rapat ini dapat membuat tim Anda lebih mudah beradaptasi, lebih tangguh, dan lebih kuat dalam menghadapi situasi yang rumit ini. Sekarang saatnya kita lanjutkan berjuang dan beradaptasi dengan krisis.